Intro Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga Rabu kemarin, Apple tuh baru mengadakan sebuah Apple event yang berjudul Spring Loaded Nah, di Apple event tersebut, Apple meluncurkan beberapa produk baru nih Kayak AirTex, kemudian iMac M1, dan iPad Pro M1 Nah, itu yang paling menarik buat gue Yaitu iPad Pro M1 Jadi, iPad Pro generasi terbaru ini menggunakan chipset Apple M1 Yang sekarang tuh udah dipake di Macbook Pro dan Macbook Air Jadi, ini pasti mantep banget nih Nah, tapi buat gue yang sekarang pake iPad Pro 2018 ini Kira-kira worth it nggak ya buat ganti iPad Pro 2018 ini ke iPad Pro M1 Setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue masih bakal bertahan di iPad Pro 2018 ini untuk sekarang Mau tau apa aja alasannya? Yuk, ditonton videonya ya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ke channel The Grid ya Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya Oke, sekarang mari kita lanjut ya Yang pertama adalah model iPad Pro ini belum terlalu berubah banyak secara signifikan Peralihan desain itu yang cukup besar terjadi di iPad Pro 2018 gue ini Di generasi sebelumnya, iPad Pro 2017 itu desainnya lebih mirip ke model iPad-iPad lama Yang dimana masih punya bezel tebel di atas dan bawah Dan masih ada touch ID di bagian bawah depannya Kemudian berubah ke desain iPad Pro 2018 ini Yang layarnya fullscreen dengan bezel tipis Face ID dan desainnya yang mengkotak atau squarish Nah, ke depannya Mulai dari iPad Pro 2020 iPad Air 4th Generation dan iPad Pro M1 2021 ini Masih menggunakan bahasa desain yang sama dengan iPad Pro 2018 Untuk iPad Pro 2020 ke atas Emang ada perbedaan sedikit di desain kamera Tapi overall desainnya masih sama persis Jadi mungkin kalau gue tunda upgrade iPad gue tahun ini Tahun depan bisa jadi bakalan ada iPad Pro dengan upgrade desain Mungkin bezelnya yang jadi lebih tipis Atau ketebalannya juga jadi ikut menipis Semoga aja ada update terbaru di tahun depan Kedua, iPad Pro 2018 ini masih sanggup banget Buat dipakai kerja lumayan berat Buat gue yang backgroundnya di desain dan kreatif Kemudian sekarang belakangan ini lagi banyak creating content iPad Pro 2018 ini sangat menyenangkan banget Buat dipakai kerja Bisa mulai dari ngerjain script Kemudian bikin thumbnail buat YouTube Lalu kemudian bahkan ngedit videonya sendiri Pakai LumaFusion itu Masih bisa dikerjakan dengan lancar di iPad Pro 2018 ini Biarpun belum bisa full gantiin Macbook Pro gue Tapi hasilnya nggak kalah jauh sama yang diedit pake Macbook Pro gue Jadi selama masih belum lemot ke depannya Gue kayaknya bakalan bertahan pake iPad Pro 2018 ini dulu aja Nah tapi biarpun udah ada Adobe Creative Cloud Kayak Photoshop atau Illustrator di iPad Tetep aja version softwarenya itu beda sama yang desktop version Kayak yang biasa gue pake di Macbook Pro Jadi masih butuh penyesuaian juga Dan gue sih tetep lebih nyaman pake yang desktop version Gue berharap suatu saat nanti bakalan ada Adobe Creative Cloud desktop version Untuk iPad Pro Dan semoga juga bakal ada Final Cut Pro X di iPad Pro Yang dimana Final Cut Pro X ini Adalah software untuk edit video yang lebih profesional Nah dengan adanya iPad Pro M1 Menurut gue sih ini mungkin banget ya Bakal kejadian Tinggal masalah waktu aja Sembari nungguin WWDC tahun ini Puas-puasin dan bertahan dulu Pake iPad Pro 2018 Yang ketiga adalah aksesorisnya Kesamaan desain antara iPad Pro dan iPad Air Beberapa tahun belakangan ini Menurut gue ada keuntungannya Yaitu aksesorisnya mostly masih sama Kayak Magic Keyboard yang gue pegang ini Ini compatible buat iPad Pro 2018 iPad Pro 2020 iPad Air 4th Generation Sama nanti iPad Pro M1 2021 Kemudian Apple Pencil ini juga masih bisa dipake Untuk iPad Pro sama iPad Air yang tadi udah gue sebutin Tapi for your info Gue juga baru tau sih Khusus untuk iPad Pro M1 12,9 inch Ini gak compatible dengan Magic Keyboard generasi lama Nah Magic Keyboardnya ini harus yang generasi baru Karena ada perbedaan spek layar Di iPad Pro M1 ukuran 12,9 inch ini Jadi versi Magic Keyboardnya harus menyesuaikan Tapi untuk yang 11 inch gak ada masalah Dan masih bisa dipake di semua versi Nah jadi enak nih kalo mau upgrade Aksesoris-aksesorisnya masih bisa disimpen semua Gak usah dijual Yang dijual iPad Pro 2018 nya aja Dan aksesoris yang udah kita punya Bisa dipake di iPad Pro generasi selanjutnya Yang keempat adalah kameranya Kenapa kamera? Nah gini Siapa disini yang kira-kira pake iPad ini Untuk foto dan video? Gue gak tau ya kalo kalian gimana? Pasti sih masih ada aja yang pake Tapi kalo gue jujur nih Nyaris gak pernah pake kamera iPad Pro Buat foto atau video Untuk foto atau video Gue prefer pake iPhone Atau mungkin pake Android Terus Makenya buat apa? Nah gue pake kamera di iPad Pro ini Paling sering gue pake buat scan dokumen Jadi kalo buat sekedar scan dokumen aja Gue kayaknya belum perlu dua kamera Atau bahkan sensor LiDAR Kayak di iPad Pro 2020 dan iPad Pro M1 Masih aman pake single kamera Kayak yang ada di iPad Pro 2018 gue ini Jadi untuk sekarang Kamera di iPad Pro 2018 gue ini Udah lebih dari cukup Nah yang terakhir adalah harganya Seperti yang kita tau Ketika suatu produk Apple itu baru rilis Pasti udah ada aja yang buka pre-order Kemarin gue coba ngecek-ngecek Untuk harga dari pre-order iPad Pro M1 ini Dan menurut gue masih cukup tinggi harganya ya Untuk yang versi terendah Dengan storage 128GB Dengan ukuran 11 inch itu Dibuka sekitar 17 jutaan Dan untuk yang paling tinggi Dengan storage 2TB Dengan ukuran layar 12,9 inch itu Dijual bahkan sampai 43 jutaan Menurut gue ini masih tinggi banget ya Nah gue jadi sabar-sabarin aja deh Kali-kali nanti masuk resmi Harganya bisa lebih normal Gak setinggi sekarang Lagian kalau nanti gue beli pun Kayaknya gue gak mau yang versi paling bawah Karena cuma 128GB storage-nya Kayaknya minimal 512GB Biar enak Nah makin gede kan makin bagus Dan tentunya makin besar storage-nya itu Harganya makin mahal juga Overall itu dia alasan gue Untuk bertahan pakai iPad Pro 2018 ini Untuk sekarang Emangnya gak mau upgrade? Ya jelas mau Mau banget bahkan Tapi untuk sekarang Kayaknya gak dulu Lagian kan gue bilangnya untuk sekarang Gak tau ntar beberapa bulan lagi Atau bahkan setahun lagi Gue mungkin akan tertarik Tapi dengan alasan-alasan di atas Gue coba berpikir rasional aja Dan siapa tau dengan sabar-sabar Beberapa bulan ke depan Bakal ada perkembangan Misalkan ada iPad OS baru Atau software-software baru Yang diumumin di WWDC Dan harganya yang pasti Bakal makin turun Ya semoga aja nanti ada rejeki buat beli ya Kalau kalian gimana? Bakal beli iPad Pro M1 ini Dalam waktu dekat Atau nunggu beberapa waktu ke depan? Tulis di kolom komentar ya Oke sekian video dari The Grid Like kalau emang suka videonya Dislike kalau gak suka videonya Kemudian subscribe channel ini Dan follow Instagram kita juga Di TheGridCo.id Oke The Grid sign out Bye Bye